Terima kasih telah menonton! Ya pemirsa lain kali kalau mau melakukan sesuatu, itu narasumber satu aja pemirsa ya. Jangan ga pusing kita ya kan. Ini kanan ngomong, kiri ngomong, depan ngomong, atas ngomong. Saking banyaknya yang pinter ya. Ini ditusuk dulu bu, pake sumpit. Ini ya, pake sumpit. Eh ini kita belum nyapai nih. Pemirsa asal usil, apa kabar? Masya Allah, tabarakallah mams. Ini saya bersama ibu-ibu. Lagi menanam rosela mams. Indahnya suasana di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Ini jadi sumpit. Ini saya mau belajar masak-masak ya pemirsa ya. Tanam-menanam. Tanam-menanam. Berarti ibu masih segar walau puasa. Bagus. Masih inget. Masih inget, masih waras. Ini sekarang kita bolongin dulu tanah yang sudah dikasih pupuk. Pake sumpit ya. Ini sumpit plastik itu loh Pomi. Ya. Satu aja bolongannya. Iya. Apa? Bolongannya gitu. Jangan bolongan. Mana? Hah? Sampai dalam, sedalam apa? Gak usah sampai dalam-dalam banget. Dalam hatimu. Udah. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Gimana nih ibu? Hah? Eh berapa bu yang dimasukin? Satu aja. Kenapa saya dikasihnya 15 biji yang ditanam cuma satu? Ya kan banyak polybagnya. Oh gitu. Terus habis itu udah. Tutup lagi. Oh ini kita nunggu sampai berapa kali bulan Ramadhan Bu sampai dia tumbuh nih. Bulan Ramadhan berikutnya sudah berbuah. Sudah? Iya. Oh cepat. Berapa lama ini? Rosela ini tumbuhnya? Empat bulan sudah berbunga. Empat bulan sudah berbunga? Ya sudah dipanen. Terus ini harus diapain setelah ditanam benih ini? Disiram. Disiram. Kalau musim kemarau disiram. Jadi ibu-ibu ini menanam-nanam Rosela ini dalam rangka apa? Dalam rangka? Iseng. Karena bosan lihat suami di rumah. Apa-apa? Wih. Dalam rangka? Dalam rangka? Edukasi. Edukasi. Menanaman bibit Rosela. Ya. PKK. Belum pasang. Ini belum ditanam. Oh gitu. Tuh. Terus? Ada berapa orang yang nanam-nanam begini bu? Ada. Gak cukup. Ini blockingnya. Gimana sih cara ngobrolnya ini? Bu? Ibu mukanya mana ya? Saya kok mau ngobrol bingung nih. Ini udah semua bu? Ya. Jadi tanam hingga belakang. Ini tuh jadi tempat apa ini? Ini pekarangan rumah orang atau apa? Kebun. Edukasi. Kebun. Oh kebun. Oh kebun. Jadi ini merupakan suatu. Ini penunggu kebunnya. Pak Joko. Iya. Pak Joko. Ya ampun Pak Joko. Ganteng gak? Bang, jadi ini kebun apa ini? Jadi awalnya adalah tempat. Kok ini udah ada? Dahannya? Dan ini jadi satu kebun. Namanya kebun Eduwisata Binika. Tujuannya adalah pemanfaatan lahat pekarangan. Sekaligus dalam rangka untuk ruang terpenting. Tuh. Pak Joko kalo ngomong jangan nutupin yang belakang. Terus kasihan loh. Mana? Oh iya gitu ya. Hijab sama bajunya udah di matching-matching. Oh iya gitu. Nampil di TV. Silih, silih, silih ya. Kanan. Tuh ibu yang sebelah kanan lagi tuh. Silih, silih ya. Tuh. Silih, silih. Silih, silih. Silih, silih. Silih, silih, silih. Silih, silih. Ini adalah komunitas penghuni terkuat ras terkuat di bumi. Nololiet nona. Nah, ada-ada-ada dulu. Pusing gak lo ya? Silih, silih. Silih, silih. Silih, silih. Jadi ini memang tempat kegiatannya ibu-ibu pedagang. Merupakan suatu P4S Pusat Pelatihan Pertanian Perdita Swadaya. Yang mana sini ada kelompok wanita taninya. Oh ini wanita tani? Wanita tani mawar. Oh wanita tani itu maksudnya suaminya petani-petani? Suaminya petani. Petani. Eh, istrinya petani. Suaminya ada pedagang, sodagar, ada pejabat, pejahat. Ada lo suaminya penjahat segala lo. Berarti kalau anak enak gak boleh Pak masuk ke sini? Nah, edukasi ini untuk edukasi. Makanya kita bikin keput sebagai edukasi secara-cara untuk pebelajaran anak-anak paut sampai dengan perguruan. Bu, jadi ini kegiatannya seminggu sekali ada piket? Bukan, piketnya setiap hari. Oh setiap hari. Piket ada 6-4 orang, nyapu, berjubis di kebun. Itu setiap hari. Nah untuk berkebunnya seminggu sekali. Oh ini selain ini kegiatannya apa lagi Bu? Ini ada apa lagi di? Oh banyak sekali. Coba Bu sambil jalan kita. Sambil jalan. Sambil jalan. Ini kayaknya gak usah kita expose bagian ini ya. Pasti pengen banget ditanya lagi ngapain. Pengen banget ditanya. Ini lagi ngapain. Coba siapa yang mau jelasin. Ini lagi ngapain Bu Ibu? Lagi nyemai. Lagi nyemai apa sih ini? Oh ini bukan takjil ya Bu? Oh itu buat masuk-masukin kan disitu kan? Ini jadi nanti buat hidroponik kan? Iya. Oh iya. Udah pinter udah pernah liputan sekali. Jadi ini tempat rosellanya Bu? Iya tempat. Kita mau bikinnya dimana nih? Di sini di Saung ini ya kita bikin rosellanya. Bu udah siap nih. Wah. Hasil panen kita tadi. Penonton! Udah rame aja nih warga Lenong. Luar biasa pemirsa ya. Airnya udah direbus. Tanpa dikasih tau udah dicemplung-cemplungin. Jadi akhirnya kita closing aja. Tutup aja nih acara ya. Karena sudah gak perlu nunjukin lagi. Udah jadi semuanya. Ini rosella apa ini? Katanya ini Bu. Ini sekarang masak rosella. Oh rosella. Rosella itu yang kayak gimana sih? Ini. Oh ini bunganya. Ini bunganya segar ini. Ini yang keringnya. Oh. Ini tanamnya ada bijinya. Kita buang bijinya. Tanam bijinya. Yang ini kita masak juga. Aduh. Tugel. Oh. Jadinya kayak gini. Iya. Iya. Ini kalau kayak gini dijual berapa Bu? 15. 15 ribu. Tidak ada halalnya. Oh. Coba kita lihat ya. Apakah pengolahannya ini sesuai dengan harganya ya Pemirsa ya? Ini rosella setelah direbus dikasih gula pasir. Nanti dicoba ya kalau kurang mati. Oke. Sudah jadi Pemirsa. Nah. Nanti jadinya kayak gini. Pemirsa. 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 Mustapis. Orta lubat sing cat. Marshal שנya pit Shiruzah. Ya.... 要ai earthnya pit? // Pemirsa. Pemirsa. Pepat. K zwarpper aquenained? selamat menikmati 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 selamat menikmati